Nah itu, jadi Imam Huzali menggabungkan antara syariat dan Maka kitab Ihya Ulu Middin, separuh awal, 4 jilid, 4 jilid Separuh awal bicara syariat Toharuh, sholat, wudhu, bab wudhu, bab sholat, bab zakat, bab puasa, bab haji Separuh terakhir dibagi dua Rub'ul muhlikat dan rub'ul munjiat Seperempat menjelaskan apa saja yang bisa mencelakakan manusia Dan apa saja yang bisa menyelamatkan Bab shukur, bab ridho, bab ma'arifah Separuh akhir Yang mencelakakan takabur, hasud, dengki dan sebagainya